Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Kasianta. Pada kesempatan ini, kita mau belajar tentang Post-Tune Capture. Post-Tune Capture ini untuk merekam segala aktivitas di screen laptop kita. Kita akan coba, kita akan klik aplikasinya. Ya, aplikasinya terdiri dari ini, kecil di sini. Ya, kecil di sini. Ini untuk membuka file. Ini untuk capture active video, window. Jadi, kita bisa memotret yang tampil ini. Capture window sama. Nanti semua gambar ditampilkan di Word. Begitu kita masuk, kita langsung bisa di Word. Coba kita coba. Nah, ini langsung masuk di Word tadi. Jadi, ketika ini kita klik, maka ini akan muncul langsung masuk di dokumen Microsoft Word. Kita post ini. Ini sama, mirip semua. Ini untuk capture fullscreen. Jadi, semua bisa terpenuhi. Kalau yang ini, kita bisa menghususkan daerah mana yang mau kita potret. sesuai dengan area yang kita inginkan. Yang mana itu bisa kita urekan semua. Kita bisa menggambarkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bagi contoh gini. Ya, seperti ini. Oke, kita langsung mulai ke, ini hampir semua sama. Ke screen recorder. Screen recorder. Kita klik. Ya. Di screen recorder di sini, ada fitur window object. Rectangle region. Itu adalah, kalau kita menginginkan daerah tertentu, Nah, daerah tertentu yang mau kita rekam. Basic recorder region juga. Full screen with a touch bar. Ini, kalau kita mau merekam full semua screen tanpa text bar, tanpa mencantumkan keterangan text bar yang ada di bawah ini. Dan full screen, kita sudah tahu full semua screen. Oke. Sebelum kita memulai merekam pakai fast tone, kita lihat dulu untuk record audionya. Oke. Mikrofon. Itu berarti kita akan memakai mikrofon kita. Mikrofon luar. Speaker. Kita akan memakai suara yang ada di dalam speaker laptop. Mungkin kita mau membuat big sound lagu. Big sound lagu itu bisa kita apa itu? Bisa kita hidupkan. Baru kita nanti akan terkam. Ya. Mikrofon speaker itu berarti dua-duanya kita pakai. Mikrofon mau speaker dua-duanya kita pakai. Oke. Ini kita akan pakai dengan mikrofon speaker. Oke. Oke. Gini ya. Oke. Kita mulai record. Kita mulai record. Ya. Nah. Ini daerah mana yang mau kita record ini akan muncul semua. Ya. Daerah mana yang mau kita record akan muncul semua. contohnya mau kita record ini. Oke. Ya. Nanti area ini yang akan terkam. Yang lain tidak. Nah. Ketika kita mulai menentukan area ini ini akan muncul seperti ini. Ya. Akan muncul seperti ini. Start channel. Ini kalau ada suara masuk kita akan melihat di sini. Jadi kita bisa ngetes apakah suara kita sudah masuk atau belum bisa. Kita lihat di sini. Ya. Ini volume mouse counter. Jadi nanti setiap mouse kita ketik akan terdengar suara di rekaman. Seperti ini akan terdengar suara rekaman. insert title clip on the region of the video. Ini untuk memberi judul di awal video. Kita coba saja. Ya. Seperti ini. Ya. Seperti ini. Nanti di awal video akan muncul seperti ini kalau tulisannya seperti ini. Ya. Sorting data dan membuat nomor dengan mudah. Ya. Ini. Ini bisa kita ganti. Decrypsi. Decrypsi ini nanti akan muncul di sini di versinya apa tentang video kita atau header. Header bisa nama komputer bisa username bisa tanggal. Ya. Untuk jenis hurufnya bisa kita mainkan di sini. Jenis hurufnya apa. Ya. Terus besarnya berapa buat atau miring atau apa bisa kita buat di sini. Oke. Itu. Ya. kita akan coba membuat yang fullscreen. Ya. Kita akan membuat yang fullscreen fullscreen without touchbar. Oke. Ya. Kita akan rekam. Ya. Oke. Ya. Mulainya seperti ini. Ya. Mulainya seperti ini. Kalau kita mulai nanti akan langsung muncul seperti ini. kita tinggal memulai seperti ini. Ya. Oke. Kita akan mencoba untuk mengedit ini. Titelnya kita edit bisa. Seperti ini. Ya. Belajar merekam screen. Oke. Ya. seperti ini. Coba kita akan buka aplikasi yang sebelumnya sudah pernah saya sudah pernah saya buat. Oke. kemari saya sempat buat untuk video kita coba. Kita akan selalu ya. oke ini. Atau mungkin yang lain tentang contohnya contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Ini segala aktivitas kita akan merekam ini. Baya kita kita record ya. Kita akan mulai start. Ya. Di sini sudah mulai waktunya sudah muncul dengan berapa mega yang mau yang akan kelihatan seperti ini. Ya. Ini sudah berjalan. Sudah berjalan. dan untuk memperbesar tampilan kita bisa kita bisa klik F5. Coba F5 kita klik di sini. Ya. Di sini ada kotak. Nah. Ini nanti akan muncul di video kita itu lebih besar dari biasanya. Kalau seperti ini mungkin fitur-fitur ini kecil. Tapi kita klik ini fiturnya menjadi besar. Ya. Demikian. Ya. Terus kalau kita sudah selesai ya. Kita sudah selesai ini kita bisa klik pause and resume munculnya seperti ini resume save atau discard kalau kita kalau kita tidak mau menyimpan kita klik discard resume itu berarti kita melanjutkan video lagi atau save save berarti kita mau menyimpan oke kita mau coba untuk save ya nah save muncul seperti ini kita mau ngasihin nama apa di dalam video tadi kita tinggal save ya nah ketika save maka yang muncul adalah video yang tadi kita simpan oke ya oke video kita simpan seperti ini ini video tadi yang kita simpan oke oke ya demikian sangat mudah ya sangat mudah ini ini sudah kembali ke area non rekam rekod ya oke demikian tentang merekam layar dengan fastone semoga bermanfaat dan nantikan video-video berikutnya tetap di channel kasihan terima kasih